Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak kelas 5 yang ibu sayangi Hari ini kita akan belajar di tema 3, subtema 2, muatan pelajaran IPS Pada materi IPS kali ini, kalian akan mempelajari tentang pembangunan sosial dan pembangunan sosial budaya Perhatikan gambar di video ini Nah, apakah jenis aktivitas pada gambar itu? Ya, aktivitasnya adalah kegiatan jual-beli Lalu, apakah ada pelakunya dalam kegiatan itu? Ya, pelakunya adalah pedagang dan pembelinya Nah, kegiatan ini merupakan contoh kegiatan pembangunan sosial Pembangunan sosial selanjutnya, selain jual-beli di pasar Ada juga kegiatan sosial, pembangunan sosial di perbankan Misalnya, seorang pegawai bank dengan nasabahnya Di sekolah pun juga ada kegiatan pembangunan sosial Contohnya, seorang guru, bekerja, mendidik siswa di sekolah Nah, itu adalah contoh pembangunan sosial Lalu, apa pengertian pembangunan sosial? Pembangunan sosial merupakan semua aktivitas yang menggabungkan aspek sosial dan aspek ekonomi Jadi, semua kegiatan yang berkaitan dengan orang lain Sosial dan ekonomi Itu adalah pembangunan sosial Tujuan pembangunan sosial adalah untuk meningkatkan taraf hidup manusia Cara meningkatkan pembangunan sosial ada beberapa cara Yang pertama, menjaga kerukunan antar warga masyarakat Jika kamu menjaga kerukunan, maka pembangunan sosial akan meningkat Yang kedua, menyelesaikan masalah yang muncul di lingkungan masyarakat dengan bermusyawarah Yang ketiga, membangun industri pariwisata yang bertujuan untuk melestarikan warisan budaya Dan, gotong royong membersihkan lingkungan Itu merupakan cara meningkatkan pembangunan sosial Selain ada pembangunan sosial yang berhubungan dengan sosial ekonomi Ada juga pembangunan sosial budaya Pembangunan sosial budaya adalah proses perubahan dalam bidang sosial dan budaya Yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nah, jadi semua pembangunan sosial maupun pembangunan sosial budaya Mempunyai tujuan yang sama Yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Contoh pembangunan sosial budaya Yang pertama adalah Mengikuti wajib belajar 12 tahun yang telah direncanakan oleh pemerintah Mulai dari SD, SMP, dan SMA Yang kedua Mengikuti pelatihan keterampilan seperti menjahit, membatik, membuat kerajinan lainnya Yang ketiga Turut serta dalam organisasi masyarakat Contoh lain dari pembangunan sosial budaya adalah Kamu bisa mengikuti kegiatan pelatihan kesenian Seperti menari, bermain kuda lumping, bermain gamelan Nah, itu adalah kamu dapat melakukan pembangunan sosial budaya Pembangunan sosial budayanya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Serta melestarikan budaya yang ada di lingkunganmu Nah, itu tadi adalah pembangunan sosial dan pembangunan sosial budaya yang ada di lingkungan masyarakat Semoga materi kali ini bermanfaat Ibu akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh